Sama-sama kita membaca Al-Fatihah yang kita niatkan untuk kesuksesan acara ini dengan penuh keberkatan. Al-Fatihah yang kita niatkan untuk keberkatan. Al-Fatihah yang kita niatkan untuk keberkatan. Pada hadirin dipersilakan untuk berdiri dan mengikuti lagu Indonesia Ren. Pada hadirin dipersilakan untuk keberkatan. Pada hadirin dipersilakan. 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 Hiduplah tanahku. Hiduplah negeriku. Bangsa ku. Bangsa ku. semuanya. bangunlah jiwanya. bangunlah badannya. untuk Indonesia raya. Indonesia raya. merdeka merdeka. merdeka merdeka merdeka. Hiduplah Indonesia Raya Selanjutnya Para hadiri ini mohon berdiri Selanjutnya Menyanyikan lagu himne Mars Pas Dan diikuti oleh Seluruh peserta undang pada malam hari ini Selanjutnya kami ucapkan Wahai relawan anti kegerasan Pak lawan pembela kebenaran Aceh Seranto yang kami rindukan Tinggalkan ayah tinggalkan ibu Relakanlah kami berdua Di bawah menumpang ayah Aceh Seranto yang kami banggakan Tidak kembali pulang Sebelum kita yang menang Walau mayat tetap berbeda Perang demi bangsa Kurelah berkorban Maju ayo maju Terus maju Hancurkanlah pengkhianat bangsa Singkirkanlah para pendusta Pengkhianat bangsa dan negara Wahai berdua Aceh Seranto Dimanapun kau berada Menyanyikan perdua dan para palawan Demi agama bangsa dan negara Demi agama bangsa dan negara Selamat tetap kami ucapkan Wahai relawan anti kekerasan Palawan pembela kebenaran Aceh Seranto yang kami rindukan Tinggalkan ayah tinggalkan ibu Relakanlah kami berdua Di bawah menumpang ayah Aceh Seranto yang kami banggakan Tidak ada kembali pulang Sebelum kita yang menang Walau mayat tetap berbeda Perang demi bangsa Kurelah berkorban Maju ayo maju ayo Terus maju Hancurkanlah pengkhianat bangsa Sikirkanlah para pendusta Perkhianat bangsa dan negara Wahai berdua Aceh Seranto Dimanapun kau berada Lanjutkan perjuangan para pahlawan Demi agama bangsa dan negara 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 Terima kasih Para hadirin dimohon untuk duduk kembali Selanjutnya penyerahan bendera Persaudaraan Aceh Seranto Oleh Bapak Ahyar Kamil Selaku ketua umum kepada Bapak Jul Kipri Selaku ketua DPD Para pengurus yang akan dilantik Harap segera mengambil tempat Dan para hadirin dimohon berdiri Dari mesan Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya serahkan Bendera Persaudaraan Aceh Serantau kepada Ketua DPD Aceh Timur dan jajarannya. Semoga Bendera Aceh Serantau berkebar di Aceh Timur. Terima kasih. Saya serima Bendera Persaudaraan Aceh Serantau. Saya bersama jajaran saya akan menunjukkan nilai-nilai dan apa saja yang diberintahkan oleh Ketua UMBP selama itu diatur dalam ADAT Persaudaraan Aceh Serantau. Selanjutnya para pengurus yang akan dilantik harap mengambil tempat. Pengurus yang dilantik harap kembali ke tempat. Selanjutnya pembacaan SK. Selanjutnya pembacaan SK oleh Sekjen YPP Odaraan Aceh Serantau. dipersilakan kepada Bapak Sekjen. Aspai ficira berkumpa yang może berkumpa. Selanjutnya pembacaan SK. Seperti ini apa yang ketika itu? Entahnya pembacaan SK. Ya pembacaan SK. DPodak yang wtih ini. Nah itu pembacaan SK. D 10 saat ini terhadapnya sebalik terhadapnya? B abrir teling. Pembacaan SK. Ya ini pembacaan SK. Di tribut kembacaan SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Aceh Seranto Nomor 01.003-DPP-PAS-1-2021 Tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah DPD Persaudaraan Aceh Seranto, PAS-Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Masa Bakti 2021-2024 Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan Memutuskan Menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Aceh Seranto PAS tentang komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah Persaudaraan Aceh Seranto Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Masa Bakti 2021-2024 selama 3 tahun PAS-Kabupaten Aceh Seranto, PAS-Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Masa Bakti 2021-2024 selama 3 tahun Kedua Bahwa Nama-nama komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah Persaudaraan Aceh Seranto, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Masa Bakti 2021-2024 Adalah sebagaimana tercantum dan terlampir Satu keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini Ketiga Melaksanakan kegiatan program kerja Persaudaraan Aceh Seranto Di daerah Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Sesuai program nasional, daerah, dan wilayah Persaudaraan Aceh Seranto Serta melaporkan segala kegiatan konsolidasi organisasi dan program kerja Setiap akhir bulan minggu keempat Kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Aceh Seranto Provinsi Aceh Dengan menggunakan sarana teknologi informasi Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dan apabila di kemudian hari Kepengurusan yang terbentuk tidak melaksanakan tugas-tugas organisasi Dan atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Di kemudian hari akan ditinjau kembali Dan atau dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Tanggerang pada tanggal 26 Januari 2021 Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Aceh Seranto Ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Aceh Seranto Bapak Akhir Kamil S.H. Dan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Aceh Seranto Bapak Irwansyah Terima kasih Bila hitafiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Wasetjen DPP Persaudaraan Aceh Seranto Yang telah membacakan SK Selanjutnya Ketua Pas Pusat dapat mengambil tempat Ke atas pentas Para seluruh pengurus yang akan dilantik Harap segera menaiki podium Terima kasih Mohon semua Anggota Pas Menyusul di belakang Tolong Percepat Selanjutnya kata-kata pelantikan oleh Ketua Pas Umum Pusat Kepada Bapak Akhir Kamil S.H. Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Saya sebagai Ketua Umum Pusat Sebagai Ketua Umum Persaudaraan Aceh Seranto Akan melantik Pengurus DPD Dan DPC Se-Aceh Timur Namun Sebelum saya lantik Saudara-saudara yang sudah dipilih Ditunjuk sebagai Ketua DPD Atau Ketua DPC Perlu diketahui Bahwa Aceh Seranto ini bukan suatu organisasi bisnis Namun Aceh Seranto adalah murni organisasi yang bergerak di bidang sosial Kemanusiaan Jadi itu perlu digarisbawahi Organisasi persaudaraan Aceh Seranto adalah bukan organisasi politik Dan bukan tempat untuk berpolitik Dan bukan organisasi bisnis dan bukan tempat untuk berbisnis Kita harus saling tolong-menolong Saling membantu Sesama Aceh Baik yang di perantauan maupun yang lebih Aceh Jadi kita harus merasa Satu sakit Kita merasa semua ikut sakit Satu susah Bagaimana kita bisa menolong yang susah Setuju gak? Tidak ada uang dalam berseruan Aceh Seranto Malah menghabiskan uang Menghabiskan tenaga Menghabiskan pikiran Menghabiskan waktu Apakah seruan-seruan siap? Siap bekerja sosial? Siap mengabdi kepada masyarakat Aceh? Siap Umumnya di perantauan khususnya yang ada di Aceh Kalau siap malam ini Saudara-saudara resmi Saya nanti sebagai Kedua DPD Aceh Timur Dan kedua DPD-DPD Sekabupaten Aceh Timur Ketua DPD Aceh Timur Yaitu Saudara Dukifli Lebih dikenal dengan Anak Syuhada Dan ketua DPD-DPD Nanti semua ada di SK Nanti kita Dengar Kita simak Saya baca Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengharapkan Dan pengurus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya Para pengurus yang telah dilantik Harap mengambil tempat Kembali kepada Tempatnya masing-masing Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Sambutan dari Ketua DPD PAS Aceh Timur Yaitu Bapak Jul Kifli Kepada Bapak Jul Kifli Kami persilakan Dengan segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dari tengah-tengah Dari tengah-tengah bersama Kata-kata takzim Daripada kamu Pengurus DPD PAS Aceh Timur Daripada Yang Mulia Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pengurus Pusat Atau DPP Bapak Akhir Kamil Yang sudah Sudikiranya Menyempatkan Waktunya Untuk pulang Ke Kampung Halaman Dan melantik Serta mengukuhkan Para pengurus DPD Maupun DPC PAS Se Aceh Timur Dan kepada Bapak Bandung Para pengurus Baik DPC Maupun DPD Yang berhasil Pada malam yang berbahagia Dalam halnya Sebenarnya Kamu para pengurus DPD Dan DPC PAS Se Aceh Timur Sangat mengharapkan Pengukuhan Dan pelantikan Dengan dihadirkan Semua pengurus Dari tingkat DPC Maupun DPD Namun karena mengingat Keadaan Situasi Tengah pandemi COVID Maka Kamu harus mencuk sikap Untuk dilakukan pengukuhan Terhadap pengurus Baik DPD Maupun DPC Dengan Kehadiran Sangat-sangat terbatas Para pengurus Di tingkat kecamatan Maupun Kabupaten Namun dalam hal ini Kami sangat berterima kasih Dan kami Para pengurus DPD Dan DPC Se Aceh Timur Merasa sangat Bangga Dan senang Bisa berada Di dalam Sebuah wadah Yang selalu Peduli Tentang sosial Bahkan Dertakalan Jauh-jauh hari Segala Mata yang bergabung Dalam Perkumpulan Persaudaraan Aceh Serantau Wah perkumpulan Tersebut Telah banyak Berbuat Untuk masyarakat Aceh Lekegiatan-kegiatan Sosial Yang akan dilakukan Oleh persaudaraan Aceh Serantau Namun Untuk Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Aceh Timur Baruna Tanya di Dua ribesi Kurung belah Dan Alhamdulillah Setahun Mengabdi Dan membentuk Kepengurusan Di tingkat Kejamatan Semuanya Terbentuk Dan malamnya Dikukukan 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 Menjadi Salah satu Dalam Perkumpulan Persaudaraan Aceh Serantau Walaupun Tanya Yang Nah Di Aceh Namun Saudara-saudara Getanya Saboh Bangsa Saboh Darah Saboh Indah Dan bahkan Saboh Agama Nah Dalam Rantau Kepedulian Urung-Urung Yang Nah Dalam Rantau Urungnya Nah Di Lu Aceh Allah Nah Yang Bersinggah Rasiki Kepada Urungnya Dan Urungnya Selalu Berbuat Untuk Indonesia Namun Dari Dua Jauh Hari Kita Mengenal Kata Pas Riawan Mula Kata Persatuan Aceh Serantau Hingga Pada Akhirnya Kata Persaudaraan Aceh Serantau Kami Sangat Berterima Kasih Kepada Ketua Umum Kepada Pak Sekjen Kepada Pak Penasehat Karena Kami Dijinkan Diberikan Kesempatan Kepada Kepada Kami Putra Putri Aceh Timur Untuk Bergabung Dalam Sebuah Perkumpulan Persaudaraan Aceh Serantau Yang Berada Di Tangerang Banten Atau Lebih Dengan Dengan Jakarta Ijinkan Kami Pengurus DPD Dan Pas Aceh Timur Untuk Mengabdi Kepada Masyarakat Agama Lusa Dan Bangsa Bersama Perkumpulan Persaudaraan Aceh Serantau Ini merupakan Suatu Kebahagiaan Dan Kehormatan Bagi Kami Putra Putri Aceh Timur Bisa Membantu Saudara-saudara Kami Baik Yang Ada Di Aceh Maupun Yang Berada Di Luar Aceh Apa Yang Selama Ini Kami Lihat Dilakukan Oleh Pas Kami Tertarik Dan Bahkan Kami Ingin Untuk Melakukan Hal Tersebut Namun Kami Tidak Mampu Melakukannya Dan Alhamdulillah Dengan Kami Dijinkan Bergabung Dengan Perkumpulan Pas Semoga Allah Memberikan Semangat Kepada Kami Yang Lebih Besar Lagi Untuk Membesarkan Pas Di Aceh Timur Dan Bahkan Untuk Melakukan Kegiatan Kegiatan Sosial Seperti Yang Sudah Dilakukan Oleh Teman-Teman Kami Dari Persoalan Aceh Seranto Mungkin Dalam Waktu Yang Singkat Ini Kami Mengucapkan Ribuan Terima Kasih Atas Waktu Dan Kehadiran Dan Bahkan Pengorbanan Besar Dari Kedua Persoalan Aceh Seranto Walaupun Dalam Agenda Tadi Siang Kami Mendengar Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Pas Hari Ini Terkait Dengan Kegiatan Sosial Bahkan Kegiatan Merupakan Rutinitas Tahunan Kegiatan Sosial Sunat Masal Seribu Anak Fakir Miskin Maupun Yatim Piatu Se-Aceh Itu Adalah Uang Daripada Relawan Maupun Pengurus Persoalan Aceh Seranto Yang Berada Di Jakarta Namun Kami Menduga Bahwa Uang Tersebut Hanya 30% Yang Dikumpulkan Daripada Persoalan Aceh Seranto 70% Kami Menduga Itu Berasal Dari Uang Pribadi Ketua Umum Persoalan Aceh Seranto Tidak Tidak Ada Prinsipnya Setelah Saya Pribadi Mengenal PAS Bersama Dengan Beberapa Pengurus Di DPD Saya Melihat Pengorbanan PAS Yang Begitu Besar Bahkan Tanpa Menunggu Adanya Uang Dari Relawan PAS Yang Ada Di Jakarta Tapi Ketua PAS Terus Berbuat Berdasarkan Pengamatan Dan Pengihatan Kami Maka Kami Sangat Sangat Senang Di Saat Kami Diberikan Kesempatan Untuk Bergabung Dengan Rasa Yang Sangat Sangat Besar Syukur Kepada Allah Ada Kerizaan Allah Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Ketua Umum Untuk Datang Dan Mengukuhkan Kami Di Aceh Timur Kami Merasa Sangat Senang Bisa Bersama Dalam Satu Wadah Yaitu Perkumpulan Persoran Aceh Serantau Akhir Alham Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Bapak DPP Pas Aceh Timur Yaitu Bapak Joki Plihatlah Menyampaikan Sepatah Dua Kata Selanjutnya Sambutan Atau Pengarahan Dari Bapak Ketua Umum Yaitu Bapak Ahyar Kamil Esha Kepada Bapak Ahyar Kamil Esha Kami Persilahkan Dengan Segala Hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji Syukur Sama-sama Kita Panjatkan Kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Selawat Dan Salam Sama-sama Kita Sanjungkan Kepada Nabi Besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang mana Pada Malam Yang Berbahagia Ini Kita Masih Diberikan Kesehatan Kenikmatan Yang Luar Biasa Sehingga Kita Bisa Berkumpul Di Salah Satu Tempat Yang Cukup Sederhana Ini Mudah-mudahan Perkumpulan Yang Terjadi Malam Ini Tidak Akan Putus Terus Menerus Selama-lamanya Yang Saya Hormati Kedua DPD Aceh Timur Kedua DPJ Dan Seluruh Jajarannya Yang Saya Hormati Bapak Penasehat Pas DPD Aceh Timur Yang Saya Hormati Guru Kita Yang Hadiat Di Tengah-tengah Kita Juga Yang Saya Hormati Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan Dan Surat Masal Seribu Anak Yatim Dan Pakai Miskin Di Kabupaten Aceh Timur Dan Yang Saya Hormati Seluruh Hadirin Dan Hadirat Yang Hadir Di Tempat Yang Berbahagia Ini Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Kepada Seluruh Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Nama Satu Persatu Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mudah-mudahan Di lain Kali Di lain Waktu Saya Akan Menyebutkan Nama Nama Tersebut Saya Sebagai Ketua Umum Persaudaraan Aceh Selantau Sangat Bangga Sangat Terharu Melihat Kekompakan Kesolitan Yang Ditunjukkan Mulai Dari Tadi Malam Sampai Tadi Pagi Sampai Malam Ini Tidak Kena Lelah Pengurus DPD Aceh Timur Dan DPC Seluruh Aceh Timur Sehingga Untuk Tahap Awal Tadi Sudah Selesai Sunat Masal Di Perlak Mudah-mudahan Dua Tahap Lagi Bisa Berjalan Dengan Lancar Kita Diberi Kesehatan Semua Semoga Acara Besok Dan Lusa Bisa Sukses Kesuksesan Itu Adalah Bukan Karena Ketua Umum Bukan Ketua DPD Namun Adalah Berkat Kerjasama Yang Yang Baik Dengan Seluruh Pengurus Dan Anggota Dan Masyarakat Warga Masyarakat Aceh Yang Ada Di Aceh Timur Dan Jajaran Pemerintah Termasuk Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit Yang Terkait Yang Membantu Tenaga Medis Kami Mengucapkan Terima Kasih Semoga Sukses Selalu Perlu Diketahui Bahwa Persaudaraan Aceh Serantau Kita Dirikan Di Tahun 2012 Dengan Nama Persatuan Aceh Serantau Namun Dalam Proses Pengurusan Perizinan Menkumham Tidak Mengeluarkan Ini Atas Nama Persatuan Jadi Kita Rubah Nama Ke Persaudaraan Di Ujung Akhir Tahun Kita Rubah Nama Dengan Persaudaraan Aceh Serantau Baru Disahkan Oleh Menkumham Baru Keluar Semua Idin Tapi Kalau Kita Tetap Bertahan Di Persatuan Itu Agak Sulit Jadi Kami Disarankan Untuk Merubah Nama Dengan Persaudaraan Jadi Kami Merubah Nama Alhamdulillah Hari Ini Semua Perizinan Kami Sudah Kantongin Dan Persaudaraan Aceh Serantau Itu Legal Tidak Ilegal Jadi Sah Baik Secara Negara Sudah Disahkan Oleh Menteri Hukum Dan Ham Nanti Di Aceh Timur Ketua DPD Wajib Melaporkan Kepada Kecamatan Tempat Berdirinya Kantor Untuk Mengurus Domisili Jadi Kalau Seandainya Di Desa A Ada Kecamatan A Ketua DPD Wajib Mengurus Domisili Di Kecamatan Tersebut Supaya Tidak Dianggap Ilegal Di Kecamatan Tersebut Mudah-mudahan Apa yang kita kerjakan Bisa berjalan Dengan Sukses Dan Perlu Diketahui Perjalanan Aceh Serantau Ini Sangat Panjang Dan Berliku-liku Bagaimana Sangat Panjangnya Kami Awal Mulanya Hanya Sekelompok Kecil Orang-orang Yang Tidak Tahu Arah Anil Kemana Orang-orang Pengangguran Dinyakarta Tidak Bisa Menyampaikan Aspirasi Kepada Organisasi Lain Namun Ada Organisasi Yang Lebih Tua Di Jakarta Mereka Itu Tidak Mungkin Menampung Aspirasi Yang Bawah Sehingga Kami Buatlah Dari Bawah Kami Bentuk Dari Bawah Kami Rangkul Orang-orang Yang Tidak Jelas Pekerjaannya Tidak Jelas Pendapatannya Tidak Jelas Pencahariannya Sehingga Setelah Kami Rangkul Kami Buktikan Kita Kerja Jadi Kita Bukan Ngomong Kita Kerja 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 Sehingga Sampai Hari Ini Kita Telah Memulangkan Jenazah Yang Kelapan Tiga Hari Yang Lalu Ke Muarabadu Itu Yang Hari Ini Mungkin Itu Yang Terakhir Dan Kami Sudah Memulangkan Maaf Saya Bilang Itu Ada Dua Orang Gangguan Jiwa Yang Ada Di Jakarta Keluarganya Di Salah Satu Daerah Di Aceh Minta Tolong Kita Amankan Di Jakarta Kita Bawa Dukang Syukur Kita Syukur Rambut Kita Bawa pulang Yang Satu Nggak Sampai Hilang Di Bukan Baru Di Medan Jadi Karena Pendamping Nggak Tahu Laleh Sampai Di Medan Dia Turun Luar Sampai Ke Aceh Di Medan Hilang Lagi Itu Mungkin Satu Kegagalan Buat Kami Bisa Hilang Di Jalan Juga Kami Sudah Kedua Hilang Di Medan Yang Pertama Sampai Ke Aceh Yang Kedua Hilang Di Medan Dan Kami Pernah Memulangkan Orang Sakit Koma Tidak Bisa Bergerak Tidak Berdaya Tidak Bisa Membuat Pakai Pesawat Harus Pakai Ambulan Itu Orang Merdu Kedah Bawa Pulang Juga Dan Banyak Kegiatan Lain Bencana Alam Gempa Bumi Termasuk Bukan Di Membantu Walaupun Bukan Orang Aceh Karena Misi Aceh Serantra Kemanusiaan Yang Pertama Persaudaraan Sosial Dan Kemanusiaan Jadi Kalau Misi Kemanusiaan Itu Tidak Mesti Orang Aceh Yang Kita Bantu Siapapun Harus Kita Bantu Karena Dia Dalam Kesulitan Jadi Kami Terjun Ke Gempa Bumi Yang Terjadi Tsunami Di Pandilang Kami Ikut Membantu Dan Banyak Sosial Sosial Lain Yang Kami Lakukan Termasuk Baru-baru Pertama COVID-19 Kami Membagikan Ribuan Masker Di Beberapa Daerah Di Aceh Dan Membagikan Paket Sembakau Waktu Itu Kita Bawa Pula 4.000 Paket Kita Bagikan Di Aceh Timur Aceh Utara Kota Loks Moe Dan Biren Dan Kami Program Kami Setiap Bulan Puasa Menyambut Puasa Kami Akan Membagikan Paket Puasa Ini Insyaallah 10.000 Paket Yang Kita Bawa Ke Aceh Nanti Mungkin Aceh Timur Dapat Berapa Nanti Kita Komunikasikan Insyaallah Tahun Ini Kita Targetkan 10.000 Paket Sembakau Yang Kita Bagikan Di Aceh Mudah-mudahan Nanti Aceh Timur Bila Diknas Karena Aceh Timur Yang Paling Aktif Dan Banyak Kegiatan Kegiatan Lain Yang Dilakukan Persaudaraan Aceh Seranto Yang Tidak Terliput Namun Banyak Pihak Yang Prihatin Apa Yang Dilakukan Oleh Aceh Seranto Jadi Kalau Aceh Seranto Misalnya Membuat Pulang Jenazah Ke Aceh Banyak Pihak Yang Tidak Senang Ada Pihak-pihak Yang Merasa Tersaingi Ada Pihak-pihak Yang Merasa Apa Yang Kita Buat Ini Salah Tentu Politik Ini Jangan Aceh Seranto Ini Hanya Modus Berpolitik Sehingga Nanti Ada Maksud Dan Tujuan Tertentu Saya Pastikan Itu Tidak Ada Jadi Aceh Seranto Tidak Ada Berpolitik Nanti Kalau Berpolitik Walaupun Dia Anggota Pengurus Aceh Seranto Boleh Masuk Ke Partai Politik Jadi Dia Berpolitik Lewat Jalur Yang Resmi Jalur Yang Diatakan Kalau Dia Hanya Sebagai Anggota Pas Dia Sosial Dia Nanti Ada Anggota Pas Mau Masuk Ke Salah Satu Partai Silahkan Tidak Ada Masalah Apakah Keluar Dari Pas Tidak Perlu Keluar Anda Silahkan Masuk Ke Partai Politik Tidak Perlu Keluar Dari Organisasi Persaudaraan Aceh Seranto Kenapa Tidak Perlu Keluar Karena Kita Bukan Partai Politik Kalau Kita Partai Politik Anda Harus Keluar Di Partai Ini Masuk Ke Partai Lain Tapi Ini Satu Perkumpulan Persaudaraan Anda Tidak Perlu Khawatir Silahkan Masuk Ke Partai Politik Apapun Sesuai Dengan Keinginan Dan Hati Nurani Saudara Tidak Mengganggu Kegiatan Pas Yang Penting Pas Jangan Ditarik Ke Partai Politik Anda Berpolitik Kami Dukung Ada Toko Ada Orang Orang Anggota Dari Pas Mau Maju Kami Dukung Kenapa Mungkin Tanpa Orang Orang Kita Di Pemerintahan Aceh Serentong Tidak Akan Jadi Apa Apa Juga Kita Membuat Aspirasi Itu Pasti Terkendala Jadi Dengan Adanya Anggota Pas Di Partai Partai Politik Apalagi Di Semua Partai Politik Ada Anggota Pas Itu Jauh Lebih Bagus Betul Enggara Dan Itu Tidak Melanggar Dengan ADRT Yang Melanggar ADRT Yang Keras Keras Dalam ADRT Persaudaraan Aceh Seranto Anti Kepada Narkoba Narkotika Dan Psikotropika Andai Ada Salah Satu Anggota Atau Pengurus Yang Terlibat Dengan Narkoba Narkotika Dan Psikotropika Kami Akan Berhentikan Dengan Cara Tidak Hormat Dengan Tidak Hormat Dengan Tegas Kami Akan Memperhentikan Apapun Jabatannya Dalam Pas Setelah Polisi Menetapkan Sebagai Tersangka Keterlibatan Dalam Kasus Narkotika Psikotropika Kami Akan Buat Rapat Akan Memperhentikan Oknum Tersebut Kenapa Karena Aceh Seranto Anti Kepada Narkoba Kalau Ada Kasus Kasus Lain Apapun Kasus Aceh Seranto Akan Menyiapkan Batuhan Hukum Kalau Untuk Kasus Narkoba Kami Mohon Maaf Walaupun Nanti Siapapun Anak Daripada Pengurus Atau Pengurus Sendiri Atau Siapapun Jangan Pernah Berkomunikasi Dengan Kami Kami Tidak Menampung Aspirasi Yang Terlibat Narkoba Silahkan Anda Berbisnis Silahkan Anda Lakukan Anda Berjumpa Sendiri Jadi Kalau Jangan Nanti Embel Embel Masuk Pas Transaksi Narkoba Dibantu Tidak Ada Saya Pastikan Aceh Serantos Bahkan Nggak Kita Kanti Kepada Narkoba Narkotika Dan Sikutropika Jadi Mudah Mudahan Banyak Generasi Aceh Aman Di Masa Depan Kenapa Saya Tanya Saya Bila Narkoba Karena Di Aceh Ini Mohon Maaf Sudah Sudah Narkoba Sudah Subsidi Di Aceh Kenapa Subsidi Sampai Yang 10.000 Kadangnya Ada Itu kan Sudah Subsidi Jadi Narkoba Di Aceh Sudah Disubsidi Sudah Marjala Di Jakarta Mahal Sabu Di Aceh Subsidi Ada Paket 10.000 Anak SD Sudah Bisa Beli 10.000 Sekarang Jadi Mohon Maaf Saya Apapun Resiko Akan Sehadapi Saya Tidak Mengganggu Orang Yang Main Hal Tersebut Tapi Jangan Bergabung Dengan Pas Sudah Aman Dua-duanya Kita Tidak Saling Mengganggu Dan Tidak Saling Tahu Jadi Hanya Itu Saja Yang Saya Sampaikan Lebih Kurang Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Kepada Bapak Ahyar Kamil Selaku Ketua Umum Pas Selanjutnya Nyanyian Atau Selingan Dan Kami Kami Persilahkan Kepada Bang Bang Bleng Assalamualaikum Halo Halo Nama saya Bleng Walaupun Nama saya Bleng Orangnya Tidak Bleng Kenapa Saya Pakai Masker Dua Kalau Dikasih Gratis Yang Dua Napan Saya Pakai Cuma Enggak Enak Kita Buka Satu Enggak Enak Kalau Mengelawak Sendiri Kita Panggilkan Ayah Cik Aca Timur Supaya Ayah Naik Ke Panggung Agak Cepat Lagi Kalau Nanti Saya Pulang Cepat Sikit Ambil Mimu Di sana Macam Mana Ambil Mimu Dulu Apa Cik Ini Dari Mana Cik Pimu Oh Cik Pimu Untuk Apa 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 Ini Senang Sama Apa Coba Jelaskan Sama Saya Kenapa Enggak Senang Dulu Nenek Saya Dibawa Ke Semedah Kedah Siapa Nenek Apa Pakcik Ini Cunyak Cunyak Siapa Cunyak Cunyak Kemi Diceh Dulu Oh Cunyak Hih Gak ada Yang Bawa pulang Karena Gak ada Dapai Memang Pakcik Ini Betul Betul Pakcik Nenek Saya Sekarang Kemarin Di Malaysia Belum Saya Bilang Sudah Langsung Dibuat Sekarang Gitu Bukan Begitu Kita Memang Orang Ordo Lama Oh Yang namanya Ordo Lama Itu Gak Pas Jadi Siapa Yang bawa Kemari Sedangkan Pemilik Pas Itu Bapak Bidang Orang Tua Kita Ini Ahyar Kamil SH Kalau Bapak Ahyar Kamil Itu Ada Di Disini Saya Setiap Hari Di rumah Bapak Kamil Kalau Disuruh Sabu Sabu Begitu Saya Bapak Itu Sangat Bermasyarakat Berarti Pas Semuanya Ya Semua Pas Hidup Pas Kalau Begini Sudah Pas Kalau Ada Yang Bila Semua Tidak Pas Tampar Dia Ini Memang Butuh Lepas Pak Cik Kada Dengan Dulu Buka Sepang Itu Dulu Sepang Buka Depang Air Buka Haji Entah Apa Tempat Kampai Di Belah Di Kibat Menteri Bulu Tanya Orang Tengah Bukan Apai Lepas Dari Dari Malaysia Dari 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 ...pengaruh kacaranya wendung, bapak-bapaknya baru pun lonturi. Mungkin itu berada lah lonturi, kaguh-kaguh itu. Hai ilungnya pak cikgu guna hajiku selama haa rata kakwewe kan Pak bapaknya cukup berat senang lo Nyari ilung tak puja mana haa Hentupu orangnya haa nak buat pegah Nampak ilung mak roh deka Eh pilih balik aku di pipa haa Ni haa nama saya nabi Demi kuja bapak LR2 UA tu Haa tak puja no Ila kian kotamai Gujo juhazah dibayang pegah lohnya haa Nyohan apa kakak ke di Haa wajit Mati bau lupak ilung Nampak ilung Nampak ilung Di acara ini Haa Idi baik damang nam agama pun ni di Haa Lemuh lemuh kubah laut tu ni di Dungi ni Dungi ni Dungi ni Dungi ni Berarti malamnya ku tanya Hai pak cik Cukup berat senang dikepah Iroh tak senang Lung nomor satu senang Haa terimakasih kan Yang kena bunuh sebagai ketua di peti perlah timu Iroh tak ketua apa haa Ketuanya anji Haa berarti Iroh tak senang ngepah Cukup berat pas senang Haa Berarti jenau ni ku tiga tu Hidup pas Hidup pas Hidup pas Ayak su Memang ada semangat bapak je pak cik Ya Ya Jadi Yang tu ekno batang Yang anak-anak senang ngepah 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 Ayak Ayak Kami Bapak Ngepah 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 Kenan Ayan Ngepah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pun sangat berkata kepada panitia Pas dan Bapak Akhir kami sebagai pimpinan kami Dengan ini saya mengucapkan Saya perkenalkan diri dulu Saya bernama Mahmudi Sebagai kecik kampung Senegur Timur, IDI Timur Dengan ada pas ini Maka saya ingin selalu bersama dengan Saudara-saudara saya ini Yang dalam gelutan pas Hidup Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak-Bapak Yang telah memberikan selingan Agar acara pada malam hari ini pas Dan selanjutnya pembacaan doa Yang akan dipimpin oleh Bapak Tarmiji SHMA Kepada Bapak Tarmiji kami persilahkan dengan segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk telah keberkatan Mbak Allah Semoga acara malamnya berkesenambungan Dan terus berjalan Terharap riza Allah Dengan keikhlasan kita bersama Maka dalam halnya Mari sama-sama kita berdoa Agar aku yang kali dilaksanakan Dan puno dan juga malamnya Serta kedepannya lebih sukses Amin A'udhu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Handa yuafi ni'amahu Wa yukaafi'u mazidah Ya Rabbana laka lakamdu Kama yanba'i miljalali Wajhika al-kari Wa'adhi min sultanik Allahumma fasalli wasallim Ala sayidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajba'in Allahumma asin Akibatana fil umuri Kulliha wajirna Mina khiddi dunya Wa'adhabi al-akhirah Allahumma la tusallit Alayna bizudubina Man la yakafuka Wala yarhamuna Allahumma innaka Afun karimun Halimun Tuhibbul afwa'fu Anna ya karim Allahumma ufir lana Zunubana Wa liwalidayna Warhamuma Kama rabyana Sagira Wa lijamil Muslimin Walmusliman Walmuminin Walmuminan Alayyai Minhum Walamwa'at Birahmatika Ya arham Al-Rahimin Rabbana Zalamna Anfusana Wa'in Lam Taghfir Lana Watharham Nala Nako Nana Min Al-Hasirin Rabbana Aatina Fi Dunya Hasana Wa Fi Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqin Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim walabdallin Amin Ya Rabbil Alamin Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Uzukur unnabiyu sallu alayhi Allahumma salli wa sallim Wa yubarik alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Tanbiji SHMA yang telah memimpin doa Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Jupri Jen Channel Kepada Bapak Tanbiji Kepada Bapak Tanbiji Terima kasih.